Jawa Sudes, Wondopati, diantaranya satu meninggal dunia. Petugas masih menjumpai makanan kadaluarsa dijual di toko. Petugas masih menjumpai makanan kadaluarsa dijual. Seperti akun sosial media kami di atvri Jawa Tengah. Dan inilah Jawa Tengah hari ini selengkapnya. Kita awali Jawa Tengah hari ini dengan informasi mengenai pasien demam berdarah di Kabupaten Pati terus meningkat. Setidaknya ada 221 pasien dirawat dalam 3 bulan terakhir dan satu diantaranya meninggal dunia. RSUD Suwondo Pati dalam 3 bulan terakhir merawat 221 pasien demam berdarah. Hingga akhir Maret tercatat ada 80 pasien yang dirawat dan satu diantaranya meninggal dunia. Rata-rata pasien demam berdarah dinominasi anak-anak. Rencananya, jika pasien terus bertambah, pihak rumah sakit akan menambah ruangan untuk perawatan pasien demam berdarah. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Suwondo Pati, Dr. Ali Muslihin mengatakan, pasien demam berdarah terus mengalami kenaikan signifikan. Jadi untuk tahun ini dibanding tahun kemarin itu ada peningkatan yang signifikan. Jadi sampai hari ini, sampai hari ini, sekarang ini sudah mencapai 221 kasus yang dirawat di Suwondo. Jadi kasus meninggal sampai hari ini, sejak Januari, itu satu yang meninggal itu di bulan Februari akhir itu. Pihak rumah sakit menghimbau kepada warga agar menerapkan PSN dengan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang. Suwandono, TVRI, Jawa Tengah Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menggelar sidak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Jawa Tengah. Sidak tersub dilakukan untuk mengantisipasi aksi kecurangan atau rekayasa yang dilakukan pihak SPBU dengan memanfaatkan arus lebaran. Dipimpin langsung kasut reskrim Polres Demak AKP Winardi. Sidak dilakukan sedikitnya 7 SPBU yang ada di sepanjang jalan Pantura, Semarang, Demak. Sidak dilakukan dengan cara mencocokkan angka yang tertera pada dispenser dengan jumlah BBM yang keluar. Kasut reskrim Polres Demak AKP Winardi mengatakan sidak dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan ataupun rekayasa penjualan BBM yang dilakukan oleh pihak SPBU. Selain itu, sidak juga dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Dari 7 SPBU yang disidak, petugas tidak menemukan adanya kecurangan penjualan BBM. Rencananya, sidak akan dilakukan secara rutin, khususnya pada masa arus mudik hingga arus balik lebaran. Tera ulang mesin pompa bahan bakar minyak di SPBU juga dilakukan unit pelaksana teknis daerah meteorologi dari dinas kooperasi dan UKM perdagangan bersama Polres Temanggung untuk mengecek kesesuaian takaran. Tera ulang yang dilakukan di seluruh SPBU untuk mencegah adanya pengelola nakal yang memainkan mesin pompa BBM untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, produk BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar yang keluar dari mesin pompa sesuai takaran. Polres juga menghimbau kepada pengelola SPBU untuk memasang poster ataupun spanduk masyarakat melek meteorologi. Tujuan kami melakukan sidak ini untuk memberikan penyamanan dan kepastian masyarakat ketika menjelang perayaan hari raya, masyarakat melakukan pembedaan BBM ini perayaannya dengan cukup baik yaitu kesesuaian dengan ukuran yang dikeluarkan di masing-masing Sengcon. Penera Alimadiah dari Dinkobdak Temanggung, Suyoto mengatakan, kegiatan ini meliputi pengecekan tanda tera, kunci segel, serta pengujian volumenya, yakni dengan menuangkan minyak sebanyak 20 liter pada alat bejana ukur. Selain di SPBU, kegiatan tera ulang ini, juga akan dilakukan di Pertamina Shop atau Pertashop. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah Sementara itu PT Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah memastikan menghadapi arus mudik lebaran 2024 pasokan BBM dan gas LPG di Tegal Raya dalam kondisi aman. Pertamina Patraniaga telah menyegakkan sebanyak 935 agen siaga public service obligation atau PSO dan non-PSO, termasuk 8.895 pangkalan siaga PSO dan non-PSO. Khusus untuk wilayah permintaan tinggi, beberapa agen LPG juga disiagakan 24 jam, bahkan Satuan Tugas Ramadhan dari Il Fitri atau Satgas Rafi sudah dibentuk sejak 25 Maret hingga 21 April 2024. Selama mudik lebaran 2024, tren konsumsi BBM mengalami peningkatan. Untuk BBM jenis Pertalait dan Pertamak, diprediksi naik 40% dibandingkan rata-rata harian normal Januari-Februari 2024 dari 1.699 kiloliter naik 2.386 kiloliter. Sementara untuk BBM jenis Biosolar DAX-series di wilayah Tegal Raya mengalami penurunan 6% dari konsumsi normal dari 1.112 kiloliter menjadi 1.050 kiloliter. Untuk mengantisipasi padatnya arus mudik lebaran, pihak Pertamina juga telah menyinggalkan SPBU kantong berupa mobil tangki di titik rawan kemacetan. Diperkirakan, puncak arus mudik di wilayah Tegal Raya terjadi pada 6 April 2024. Fikri Hidayatullah, TVRI, Jawa Tengah Untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang menggunakan angkutan bus, para pemilik armada bus antar-kota antar-provinsi tengah disibukan melakukan perbaikan dan memoles armada untuk menarik tampilan di momen mudik lebaran ini. Musim arus mudik adalah masa panen yang sayang untuk dilewatkan. Para pemilik armada bus memperbaiki kendaraannya untuk memberi kenyamanan bagi para penumpang. Otobus Deddy Jaya ini misalnya menyiapkan 150 unit bus AKAP maupun bus pariwisata yang akan dioperasikan selama musim arus mudik dan balik 2024. Seluruh bus yang berada di bengkel gudang garasi ini dilakukan screening secara menyeluruh mulai dari perbaikan mesin, aki, body bus, rem, hingga dipoles ulang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang. Jauh-jauh sebelumnya kami juga sudah mempersiapkan untuk perbaikan armada-armada kami yang ada di garasi yang terutama mobil-mobil yang kurang layak agar nanti mobil itu bisa membawa penumpang dengan nyaman dan nyaman sesuai dengan foto kita Deddy Jaya, teman setia dalam perjalanan. Bus menjadi salah satu moda transportasi darat banyak diincar bagi para urban kelas menengah. Untuk memberikan keselamatan penumpang selama perjalanan, pihak menjemen juga setiap saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para kriubus demi keamanan dan keselamatan selama perjalanan. Fikri Hidayatullah, TVRI, Jawa Tengah. Saudara, pemudik diimbau berhati-hati saat melintas perlintasan kereta api di Kabupaten Berbes. Pasalnya dari 51 pelintasan yang ada masih ada 19 pelintasan yang tidak dilengkapi palang pintu dan belum dijaga petugas. 19 pelintasan kereta api tanpa palang pintu tersebar di jalur utara maupun jalur selatan. Selain tanpa palang pintu, pelintasan kereta api sebidang ini juga belum dijaga oleh petugas. Seperti di pelintasan tanpa palang pintu di desa Pembatan, kecamatan Wanasari, Berbes ini, meski berada di dekat pemukiman penduduk, namun tidak ada palang pintu maupun penjagaan petugas karena keberadaannya tidak resmi. Untuk mengantisipasi kecelakaan, Pemkap Berbes telah bersurat kepada kepala desa yang wilayahnya dilintasi pelintasan tanpa palang pintu untuk menempatkan petugas linmas selama arus mudik dan balik lebaran. Pemerintah daerah memberikan surat kepada setiap kepala desa yang daerahnya terlewati oleh rakyat kereta api untuk menugaskan limas di setiap lintasan yang memang diperlukan untuk penjagaan. Dari total 51 perlintasan, hanya 12 perlintasan kereta api yang dijaga petugas dari VTKI. Selebihnya, 13 perlintasan dijaga petugas dari di sumber bus dan 7 perlintasan kereta dijaga oleh pihak swasta. Fikri Hidayatullah, TVRI, Jawa Tengah. Sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan informasi mengenai Bulog pastikan stok beras mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri. Tetaplah bersama kami di Jawa Tengah hari ini. Jawa Tengah hari ini. Hari Kamis pukul 10.05 Dan hari Minggu pukul 14.05 Waktu Indonesia Barat Hanya di TVRI, Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Saudara ratusan jemaat Gereja Katolik Santo Yusuf memperingati Hari Jumat Agung dalam Tri Hari Suci menjelang perayaan Pasca. Seluruh umat menunjukkan rasa hikmatnya dengan mengikuti prosesi penghormatan salib. Penghormatan salib merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pastor Gereja Katolik Santo Yusuf Batang, Romo Christian Florentinus Luli menyampaikan rangkaian ibadah dalam pekan suci dibulai dari perayaan Minggu Palma, dilanjutkan perayaan Kamis Putih yang divisualisasikan dengan Yesus melakukan perjamuan terakhir dan membasuh kaki ke-12 muridnya. Vigili Pascah sendiri merupakan prosesi di mana umat Katolik menantikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di antara orang mati dan puncaknya Minggu Pascah. Seluruh umat Katolik merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pesan moral yang dapat dipetik dari tri hari suci agar warga Kabupaten Batang kembali meranjut kebersamaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Pesan moral yang sangat baik gereja Katolik mengingatkan supaya setiap umat Katolik untuk punya wawasan ekologis mencintai bumi, merawat bumi dalam cara tertentu setiap umat Katolik dipanggil supaya belajar untuk pelan-pelan mencintai bumi, menghindari plastik, menghindari stereofoam, supaya bumi tetap terawat. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jemaat selama merayakan tri hari suci hingga Minggu 31 Maret, anggota Polsek Batang Kota telah menyiagakan anggotanya secara terjadwal. Diperkirakan pada puncak perayaan Minggu Paskah akan terjadi peningkatan jumlah jemaat hingga 500 jemaat. Visi utama TVRI Jawa Tengah Dalam rangka memperingati wafatnya Isa Almasih, ratusan umat gereja Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga Paroki Dalem Kejamaatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten mengadakan visualisasi kisah sengsara Yesus Kristus yang dikemas dalam budaya Jawa dan di alam terbuka. Kisah sengsara Yesus yang diadakan pada Jumat Agung bertempat di Gowa Maria, Sendang, Sri Ningsih berbatasan antara Gantiwarno, Klaten, dan Sleman. Drama ini menggunakan bahasa Jawa kerama alus dan dipadukan dengan gending Jawa. Kostum yang dikenakan para pemain juga menggunakan kostum wayang orang. Dengan suasana alam yang mendukung, dengan jalan menanjak, kisah Yesus ini sangat dramatis. Menurut Ketua Panitia, perayaan Pasca tahun ini dirayakan dengan suasana berbeda, yakni menyatu dengan alam, agar umat Katolik lebih menghayati dan menghargai kisah sengsara Yesus. Visualisasi berlangsung khidmat, diikuti ratusan umat sampai ke lokasi penyalipan di atas bukit. Kisah ini mengingatkan kepada manusia, di mana Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan dan disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Justina, TVRI, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, Saudara, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Blora masih bungkam terkait nama-nama caleg yang akan duduk di kursi DPRD Blora. Ketua DPC PDIP berjanji akan beberkan menunggu waktu yang tepat. Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora belum mau memberikan informasi nama-nama calon anggota legislatif yang akan menduduki kursi DPRD Blora periode 2024-2029. Ketua DPC PDI Perjuangan Blora, Dasum, mengatakan akan memberi tahu nama-nama yang lolos di pemilihan legislatif pada waktu yang tepat. Lebih lanjut, pihaknya juga mengaku belum mengantongi nama-nama yang dipastikan lolos. Bahkan saat dikonfirmasi, kabar caleg PDIP Blora yang mengundurkan diri ke KPU Blora dirinya tidak mau memberikan tanggapan. Terkait pengajuan surat nama-nama caleg, Dasum belum memberikan keterangan apapun. Dasum memilih diam dan langsung naik ke mobil untuk meninggalkan gedung DPRD Blora. Suprianto, TVRI, Jawa Tengah. Sementara itu mendekati masa pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Semarang di bulan Juni mendatang, PDI Perjuangan akan segera membuka pendaftaran penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota. Selain diperuntukkan bagi kader sendiri, pendaftaran juga terbuka untuk masyarakat umum. Pasca penetapan hasil pemilu 2024, PDI Perjuangan akan segera membuka penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang. Sekretaris PDI Perjuangan Kota Semarang, Kader Lusman menjelaskan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan berbagai ketentuan dalam penjaringan tersebut. Penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota selain diperuntukkan bagi kader PDI Perjuangan, juga terbuka untuk masyarakat umum yang akan melamar, yang harus sevisi misi dengan partainya. Mengenai peluang dirinya masih maju, Pilus, Saban Akrab, Kader Lusman mengaku, masih akan memikirkannya. Pilkada Serentak rencananya akan digelar pada tanggal 27 November tahun ini. Untuk pendaftaran calon independen, direncanakan akan dibuka lebih awal, yakni di bulan Mei, disesul kemudian calon dari partai politik. Adri Molana, TVRI, Jawa Tengah. Saudara petugas gabungan melakukan sidak produk makanan dan bahan makanan di Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah makanan kadal warsa yang masih dijual sejumlah tokomoderan dan sualayan. Petugas gabungan dari Dinas Kooperasi UMKM dan Perdagangan, UPT Meteorologi, dan Polres Temanggung memeriksa makanan kemasan dan bahan makanan di Kecamatan Ngadirjo. Petugas menemukan sejumlah makanan yang telah kedaluarsa tetapi masih dipajang di rak dan etalase, serta beberapa makanan yang kemasannya rusak. Petugas meminta pemilik toko untuk lebih teliti dan tidak lagi menjual makanan gedaluarsa maupun kemasan rusak. Selain itu, petugas juga melakukan timbang ulang produk kemasan, apakah sesuai dengan berat yang tertera atau tidak. Pertama, untuk melindungi konsumen dari kerugian. Misalnya terkait dengan kita cek itu pertama adalah barangnya rusak atau tidak. Yang kedua, barangnya ini ukurannya sama enggak dengan yang tertera. Kemudian yang ketiga tentunya expired. Ini penting sekali karena nanti kalau dari tiga usul yang tidak sama, maka akan merugikan konsumen. Sidak dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, khususnya saat meningkatnya aktivitas belanja menjelang lebaran. Dinkobdak Temanggung akan terus melakukan sidak produk makanan di sualayan, toko maupun pasar, khususnya selama Ramadan dan menjelang lebaran. Agus Bunasir, TVRI, Jawa Tengah Jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah sualayan besar yang ada di Kabupaten Blora, diparketat pengawasan makanan produk lokal. Saat melakukan sidak, UPTD Meteorologi Blora menemukan sejumlah makanan tidak memenuhi ketentuan. Unit Pelaskana Teknis Dinas Meteorologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Blora menemukan produk pengemasan UMKM lokal barang dalam keadaan terbungkus yang satuan ukurannya tidak memenuhi ketentuan. Produk itu didapatkan dari hasil sidak sejumlah sualayan di Kabupaten Blora. Sidak dilakukan menjelang lebaran Idul Fitri di sejumlah sualayan besar di Blora, di antaranya MD Mall dan Lewis Mall. Hal itu dilakukan untuk memberi jaminan keadilan kepada konsumen dalam perdagangan, khususnya dari sisi penimbangan dan pengukuran. Kepala UPTD Meteorologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora Indah Yuniati menegaskan, berdasarkan hasil pengawasan, masih banyak ditemukan kemasan produk lokal yang belum memenuhi ketentuan persyaratan BDKT. Temuan paling banyak adalah kekurangan dalam satuan ukuran. Sidak mengambil 16 sampel di antaranya beras, minyak goreng, jajanan, dan produk bungkusan lainnya. Sebagian besar, banyak yang tidak sesuai dengan aturan pelabelan dalam kemasan produk. Sehingga kami harus memberikan pembinaan terhadap UMKM. Ada 13 ketentuan pelabelan kemasan yang diatur dalam PP No. 29 Tahun 2021 tentang perdagangan, diantaranya satuan ukuran, daftar bahan, nominal kuantitas, nomor izin edar, dan sertifikasi halal. Subrianto, TVRI, Stasiun, Jawa Tengah Bulog Cabang Pati memastikan stok beras masih aman hingga lebaran. Selain sudah memasuki masa panen, Bulog masih memiliki persediaan 9 ton beras. Harga beras sempat melambung tinggi dan membuat resah masyarakat. Namun diprediksi akan turun dan stabil karena sudah mulai memasuki panen raya pada bulan Maret ini. Terlebih, stok Bulog terbilang cukup untuk kebutuhan Ramadan. Kepala Bulog Cabang Pati, Nur Hardiansah memastikan stok beras bulog mencukupi. Terhitung ada 9.000 ton untuk mencukupi stok hingga Maret. Menurutnya bulan di Maret, petani akan panen raya dan dipastikan harga beras turun. Terhitung ada 9.000 ton untuk kebutuhan Ramadan dan diputuhi stok beras turun. Terkait harga beras yang mahal dan butuh impor karena Bansos, Nur Hardiansah menampiknya sebab kenaikan harga bukan karena Bansos, melainkan dampak dari El Nino. Saudara, setelah ini kami akan kembali dengan informasi mengenai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana melindungi anak dari para predator seksual Di sekitar mahasiswa atau pemuda banyak sekali organisasi-organisasi Kita perlu berbicara soal solusi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini Saudara jelang berbuka puasa peluhan remaja gereja katolik Santa Maria di Fatimas Ragen Membagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Protokol Takjil gratis ini dibagikan sebagai wujud kerukunan antar umat beragama Menjelang waktu berbuka puasa para remaja gereja katolik Santa Maria di Fatimas Ragen Sibuk membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Sukowati Pembagian ini disambut antusias bagi pengguna jalan Bagi takjil gratis ini bukan kali pertama dilakukan Pada ramadhan tahun lalu hal serupa juga dilakukan Hingga saat ini sebagai bentuk kepedulian gereja Santa Maria di Fatima Kepada umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa Selain itu bagi-bagi takjil ini juga sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama Yang menghormati ibadah di bulan ramadhan Pembagian takjil ini dibagi menjadi tiga titik Yakni titik pertama dan kedua di Jalan Raya Sukowati di depan minimarket Dan di depan RSUD Seragen Sedangkan untuk titik ketiga di kawasan Pasar Bundar Seragen Paryanto TVRI Stasiun Jawa Tengah Sementara itu guna membantu masyarakat muslim berbuka puasa Jaga Raga Pemuda Pancasila MPC Kota Semarang Membagikan seribu takjil kepada kaum duafa dan pengguna jalan Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial Bagi masyarakat di bulan suci Ramadan Seribu lebih takjil disiapkan untuk dibagikan kepada kaum duafa dan pengguna jalan yang melintas Di Jalan Gajah Raya Gayamsari Kota Semarang Oleh Jaga Raga Pemuda Pancasila MPC Kota Semarang Selain dapat membantu masyarakat muslim yang akan berbuka puasa Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kebersamaan dan keguyuban Serta meningkatkan semangat kepedulian sosial bagi masyarakat Juga meraih berkah di bulan suci Ramadan Untuk sedikit meringankan kepada teman-teman yang berpuasa Yang belum sampai di rumah sudah ada buka puasa Artinya kami membagi takjil tersebut untuk meringankan beban teman-teman atau masyarakat Untuk berbuka puasa kami akan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan Yang berguna untuk masyarakat pada umumnya Dan berguna bagi bangsa dan negara Menurut Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Semarang, Imron Kegiatan ini menjadi momen yang baik untuk terus dilakukan Sehingga manfaat keberadaan ormas dapat langsung dirasakan masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin ini Bertujuan untuk membangkitkan siwa solidaritas Rasa untuk kebersamaan kepada sesama Apalagi terhadap warga masyarakat yang kurang mampu Kita juga mencoba untuk peduli Dalam rangka untuk mengisi di bulan suci Ramadan ini Tidak hanya pada kegiatan pembagian takjil untuk berbuka puasa Kedepan masih ada agenda kegiatan sosial masyarakat Yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian Dan sinergitas ormas dengan masyarakat Tim Liputan TVRI, Jawa Tengah Saudara melengkapi informasi hari ini Kami hadirkan perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Tengah Dari data badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Perakiran cuaca berlaku untuk besok hari Minggu 31 Maret 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Dalam Jawa Tengah hari ini Saya Hani Normalita dan kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri selamat sore dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Tersempurna melayu Kau cinta pertama dalam hidup Mau bahar malam besar Kau jauh begitu indah Selalu kau berikan semua Tersempur Tuhan Tersempur Tuhan Tersempur Tuhan Mau bahar malam besar Memujamu begitu indah Selalu kau berikan semua Tersempur Tuhan Mau bahar malam besar Memujamu begitu indah Selalu kau berikan semua Kebesaranmu Tuhan Kebesaranmu Suruhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Berjumpa lagi dalam menada dan dakwah Uwin Wali Soho Semarang Bersama saya Nia Sukma Sore hari ini saya mempunyai tema menarik Yaitu terkait dengan dengki Mampu merusak hati Nah pastinya kita sendiri tahu ya Dengki itu Nggak suka gitu loh Ngelihat orang lain bahagia Tetangga punya TV baru Hawanya pengen beli TV juga Tetangga punya kulkas baru Pengen punya kulkas juga Tetangga punya suami baru Pengen Enggak juga ya Enggak boleh yang itu ya Baik Sore hari ini Kehadiran tamu yang sangat luar biasa Brio adalah Profesor Dr. Haji Nurhoirin MAG Yaitu Sekretari Senat Dari Uwin Wali Soho Semarang Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iya Saya melihat aura Bapak itu Kayak pemain sinetron Itu loh Naik bubur naik haji Naik bubur naik haji Tapi sih Penjual bubur naik haji itu loh Pak Mirip loh Bapak loh Pak Aura-aura artis ya Baik Bapak sore hari ini Tema kita adalah Dengki merusak hati Monggo ada waktu 3 menit Untuk menyampaikan tema kita dulu Kepada Pemirsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI Dimanapun berada Dengki atau dalam bahasa Arabnya Bahasa agama kita adalah khasut Atau khasat Ini pengertiannya saya kira sudah Dimengerti oleh Semua orang Jadi dengki, iri, hati Jadi tidak suka kalau ada kawannya Maju, kalau ada kawannya Pinter, ada kawannya Lebih sukses Daripada dirinya Nah inilah satu Dosa yang tidak Nampak oleh mata Tetapi Merusak Ya Merusak Diri sendiri Ya Dan merusak Orang lain Maka Di tengah Majelis Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Rasulullah pernah Menyampaikan setelah Solat itu Disampaikanlah kepada para sahabat Yang ada di situ itu Akan lewat Seorang ahli surga Kemudian para sahabat Menyaksikan siapa Ahli surga ini Kemudian datanglah orang Yang Masih pasah dengan air wudhu Dan sedang Membawa Sendalnya Masuk ke Majelis Nabi Ya orang ini Biasa-biasa saja Kemudian di hari yang lain Nabi Bersabda Bahwa akan Lewat Seorang Ahli surga Sampai beberapa kali Sampai tiga kali Sehingga Para sahabat ini Penasaran Orang ini Sebenarnya Keistimewaannya apa Sehingga disebut oleh Nabi Menjadi ahli surga Maka salah seorang sahabat Yang bernama Abdullah bin Amru bin Penasaran Kemudian Ingin menginap Di rumah Ahli surga ini Ya Jadi dia pura-pura Di rumah sedang Ada masalah dengan istrinya Sehingga harus Memisahkan diri Untuk Berintrospeksi Gitu ya Sebenarnya dia ingin Mengetahui Keistimewaan Amalan apa yang dilakukan oleh Laki-laki Ahli surga ini Malam pertama Ketika malam bangun Dia tidak mendapatkan Apa-apa Biasa saja Kedua Ya Biasa-biasa saja Ketiga Juga tidak menemukan Hal yang istimewa Ya Malam keempat lah Kemudian Pamit pulang Dan tetap Tidak mendapatkan Keistimewaan Mengapa Laki-laki ini Ahli surga Kemudian ditanya Ya Mengapa kamu itu Disebut oleh Rasulullah Sebagai Ahli surga Jawab si Sahabat ini Aku ini Biasa-biasa Solat biasa Haji biasa Yakat biasa Yang membaca Al-Quran Solat malam juga biasa Gitu Cuman saya tidak Hasut Saya tidak iri Tidak dengki Dengan Kemajuan Dengan Keberhasilan Ya Dengan rezeki Yang diperoleh Oleh orang lain Ya Jadi bahwa Dia tidak Hasut saja Gitu Itu menyebabkan Sahabat ini Disebut berkali-kali Oleh Rasulullah Sebagai Penghuni Surga Gitu Maka Hasut ini Adalah dosa Induk Gitu Yang akan Melahirkan Dosa-dosa yang lain Ya Jadi merusak hati Iya Tetapi menimbulkan Dosa-dosa yang lain Menurut Al-Ghazali Ada dosa Yang tidak Nampak Tetapi dosa ini Daya rusaknya Sangat hebat Yaitu Hasut Kemudian Yang kedua Adalah Riak Ya Kemudian Yang ketiga Adalah Pamel Pamel itu riak Juga ya Yang ketiga Adalah Pamak Tiga dosa ini Dosa yang akan Menyimpulkan Dosa-dosa yang lain Maka di dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Iyakum Walhasada Fa'innal Hasada Ya'kul Hasanat Kama Kama Takkulun Nar Al-Hatab Jauhi Hindari Hasut Iri Dengki Karena Hasut itu Akan Memakan Kebaikan-kebaikan Sebagaimana Api Membakar Kayu Kering Jadi Dahsatnya Hasut Atau Hasat ini Yang menimbulkan Suuntun Yang menimbulkan Peperangan Menimbulkan Perselisian Salah pandang Ya Adalah Diawali oleh Hasut Ya Maka Obatnya Ya antara lain Ya Hasut Supaya Menghilangkan Hasut Itu Ya menerbarkan Salam Ya Jadi kita punya Salam yang sangat Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Supaya Kita Yang kedua Khusnuntun Ya Kepada Kepada Siapa saja Ya Berpikir Positif Gitu Berpikir Positif Itu akan Menghilangkan Ya Hasut Ya Akan Menepis Prasangka Ya Perasaan-perasaan buruk Kepada Kepada Seseorang Ya Dan Kemudian Kita melihat Orang Secara Objektif Sebagai manusia Ya Bukan sebagai setan Dan bukan sebagai Malaikat Ya Jadi kalau Sebagai setan itu Orang Tidak ada Kebaikannya Salah melulu Tapi kalau Sebagai Malaikat Maka Dia Tidak punya Kekurangan Tidak punya Kesalahan Nah itu Tidak ada Dua itu Jadi Ekstrim kanan Malaikat Ekstrim kirinya Setan Maka Tidak ada Manusia yang Seperti itu Jadi manusia itu Ya Mahalul Hotok Wanisyan Ya Saya tambahkan lagi Tual Busan Ya Karena Salah Lupa Busan Itu kan Manusiawi Ya Manusiawi Meskipun enak Tapi Terus-menerus Itu Busan Meskipun Rumahnya Seperti Istana Makan Enak Terus Tapi dia Butuh Variasi Butuh Situasi Yang Berbeda Ya Jadi Manusia itu Tentu Mempunyai Kelemahan Kelemahan Tetapi Di sisi yang lain Pasti Diberikan oleh Allah Kelebihan Kelebihan Nah Kalau kita Memandang orang Secara Positif Thinking Tadi Ya Khusnudon Di ajaran Islam Itu Kita Khusnudon Maka Dari situlah Kita bisa bergaul Dengan siapa saja Dengan Orang yang Kedudukannya Di bawah kita Dengan orang yang Kedudukannya Di Atas kita Ya Dengan orang yang Berbeda Pendapat Berbeda Agama Sekalipun Kita bisa hidup Berdampingan Karena kita Menilih orang Ya secara Objektif Mengakui Kelebihan Kelebihannya Di samping Juga memaklumi Kekurangan Kekurangan Jadi menebarkan Salam Berfikir Positif Ya Khusnudon Ya Kemudian Silaturahmi Silaturahmi Inilah yang Yang belakangan Ini Sudah diwakili Oleh WA Diwakili oleh Medsos Itu Menjadi Berkurang Jadi saling Berkunjung Ya itu Meneguhkan Hati Ya Menguatkan Persaudaraan Kekeluargaan Jadi Silaturahmi Itulah Yang akan Menghilangkan Suudon Ya Menghilangkan Kedenggian Kemudian Yang keempat Selain Silaturahmi Itu Adalah Konfirmasi 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 Kita itu Sering mendengar Isu Isu Gosip Gosip Kemudian Kita sudah Menyimpulkan Dan Kita kemudian Bersikap Padahal Kenyataannya Belum Belum Tentu Seperti Berasumsi Sendiri Berasumsi Sendiri Menyimpulkan Sendiri Padahal Kenyataannya Belum Tentu Seperti Itu Kita itu Diajari Analis Seandinya Begini Seandinya Menimbulkan Pertengkaran Menimbulkan Berbagai Dampak Perpecahan Padahal Hanya Seandinya Saja Yang bersangkutan Yang diisukan Belum Tentu Kenyataannya Begitu Ya Dan ini Sering Digunakan Untuk Modus Meningkatkan Mendungkrak Popularitas Ya Jadi kita ini Kalau berpikir Mainstream Tidak populer Maka berpikirlah Yang Non-mainstream Yang Mainstream Yang Nyeleneh Gitu Nah itu Kadang-kadang menjadi Modus Untuk Mendungkrak Popularitas Gitu Ya Jadi Tadi Hasut Ya Tidak ada Keuntungannya Sama sekali Hasut Itu Ya Bahkan Menjadikan Hati kita Nelongso Bahkan Penyakit Penyakit Hati Itu Ya Karena dari Diri kita Sendiri Ya Ada tetangga Saya itu Pindah Pindah rumah Pindah rumah Dijual Ya Dia bilang Begini Tetangga saya Kok banyak Yang Hasut Banyak Yang Iri Banyak Yang Dengki Gitu Ya Kemudian Pindah Di tempat Yang lain Nah Saya tanya Apakah Di tempat Yang lain Bisa Dijamin Tidak ada Orang Orang Yang Diduga Diasumsikan Tadi Ria Ya Hasut Dimana Saja Namanya Orang Suka Orang Tidak Suka Itu Pasti ada Maka Tergantung Kita Mempersiapkan Mensikapi Ya Kondisi Apapun Gitu Ya Kondisi Apapun Tadi Dengan Berpikir Positif Dengan Silaturahmi Dengan Konfirmasi Ya Insyaallah Menjadikan Hati kita Sehat Jadi Hasut Tidak ada Manfaatnya Sama Sekali Bahkan Itu akan Menggerogoti Hati Ya Kan Penyakit Hati Itu Kemudian Bisa Merebet Ke penyakit Penyakit Fisik Yang lain Jasmani Yang lain Gitu Ya Jadi Dalam Jiwa Yang Sehat Ada Badan Yang Sehat Gitu Ya Jiwanya Dulu Yang Disehatkan Ya Maka Tomboh Ati Yang kita Hafal Itu ya Tadi Dinyanyikan Juga Tomboh Ati Itu Itu Kita Hafal Tetapi Sering Kita Tidak Menghayati Mendalami Dan Melaksanakan Gitu ya Tomboh Ati Jadi Islam Itu Yang dibangun Itu adalah Hatinya dulu Karena Dalam diri kita Itu ada Segumpal Daging Yang Segumpal Daging Itu ketika Baik Maka Semua Baik Tapi kalau Buruk Semuanya Menjadi Buruk Apa itu Hati Maka Maka Hati Harus Dipelihara Harus Dijaga Ya Harus Dimanage Ya Dikelola Sedemikian Rupa Gitu Jadi Jangan Dibiarkan Hati Kita Itu Melongsok Allah itu Memberikan Potensi Kita Manusia Itu Sama Meskipun Caranya Berbeda Jadi Semua Orang Punya Cara Untuk Mendapatkan Kesenangan Dan Kebahagiaan Dengan Caranya Yang Berbeda Mungkin Orang Kaya Harus Dengan Cara Yang Mahal Ya Tetapi Orang Tidak Punya Apakah Tidak Diberikan Cara Bagaimana Senang Dan Bahagia Caranya Berbeda Tetapi Rasanya Sama Manusia Diberikan Potensi Juga Oleh Allah Punya Rasa Khawatir Punya Rasa Takut Orang Tertentu Takut Dengan Gelap Orang Tertentu Takut Dengan Ulat Pasti Setiap Orang Mempunyai Rasa Rasa Takut Rasa Khawatir Kan Sama Jadi Allah Itu Maha Adil Tergantung Kita Bagaimana Mengelolanya Supaya Kita Bisa Menikmati Mensyukuri Orang Hasut Tidak Benah Mensyukuri Nekmat Allah Karena Apa yang Diberikan Selalu Kurang Karena Dibandingkan Dengan Orang Lain Padahal Allah Sudah Memberikan Kalau Diberikan Kelebihan Di satu Sisi Mungkin Kekurangan Di sisi Yang Lain Dan Itu Tidak Sama Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Pastinya Dengki Itu Jika Kita Lebih Cepat Menyadari Itu Enak Bapak Maksudnya Kita Segera Mungkin Mencegah Untuk Supaya Dampak Bahaya Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Menular Kejasmani Kita Itu Akan Berkurang Tapi Ada Juga Yang Biasanya Kita Saling Mengingatkan Jadi Orang Bersyukur Jangan Dengki Jangan Pengen Punya Temen Jangan Iri Tapi Ada Ngeyel Tetepan Karena Mungkin Dia Tidak Sadar Kalau Apa Yang Dilakukan Adalah Sebuah Hasut Dengki Gitu Bapak Nah Itu Kadang Kita Bagaimana Kadang Kita Mengingatkan Oh Cara Seperti Salah Kamu Gak Boleh Kayak Gini Ini Namanya Dengki Gitu Itu Bagaimana Caranya Supaya Kita Itu Yang Parah Itu Kalau Orang Hasut Tetapi Dia Tidak Menyadari Bahwa Ini Adalah Perasaan Hasut Perasaan Iri Perasaan Dengki Kepada Orang Lain Jadi Mengukur Itu Gampang Kalau Tetangga Kita Kalau Kawan Kita Mendapatkan Kemajuan Mendapatkan Rezeki Yang Melimpah Kemudian Kita Ikut Senang Ya Maka Hati Kita Sehat Tapi Kalau Kita Jengkel Dan Kita Berusaha Merasa Senang Kalau Kawan Kita Gagal Kawan Kita Terburuk Berarti Hati Kita Sedang Sakit Itu Nah Sebaliknya Ya Orang Yang Punya Penyakit Hasut Kalau Dia Berhasil Ya Maka Dipamer Pamerkan Manas Manasi Tonggoni Bikin Stari Iya Manas Manasi Tonggoni Harusnya Dia Kalau Mendapatkan Nikmat Bersyukur Bagi Nikmati Robika Fahatis Ya Bersyukur Agar Kawan Kawannya Agar Tetangganya Mendapatkan Ikut Menikmati Mendapatkan Kesenangan Sebagaimana Yang Yang Diterima Oleh Dia Jangan Justru Ngece Dan Manas Manasi Jadi itu Istilah Peribahasa Jawa itu Tumbuh Untuk Tutup Jadi Orang Iri Kalau Dia Berhasil Dia Ngece Tonggoni Tapi Kalau Tonggoni Yang Berhasil Dia Yang Kemudian Merasa Nelongsor Dan Jengkel Jengkel Agar Kenikmatan Dicabut Dari orang lain Itu kan Hati yang Jahat Hati kita Ini Sebenarnya Sudah Diajarkan Oleh Allah Bagaimana Memanage Bagaimana Mengelola Agar Hati ini Menjadi Hati yang Bersih Hati Yang Hati yang Ikhlas Kita Diajarkan Bagaimana Ikhlas Bagaimana Kona Bagaimana Saja Sifat Sifat Terpuji Semuanya Dalam Rangka Membangun Hati Yang Bersih Hati Yang Ikhlas Jika Hati kita Bersih Insya Allah Kita menjadi Orang Yang Sihat Sihat Jasmani Dan Sehat Rohani Terima kasih Sekali Bapak Sudah Hadi Di sini Untuk Mengingatkan Kita Kembali Bagaimana Dengki Itu Dapat Merusak Hati Kita Sudah Di Pemunjung Acara Saya Tutup Acara Hari Terima kasih Nada Dan Da'wah Harus Selesai Pemirsa Dan Saya Undur Diri Masih Ada Satu Buah Lagu Persembahan Dari Teman-teman Wali Song Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kepesahkan tak ada Allah Menjaga keingasannya Semoga dirimu Semoga kamu Kiri oleh amatnya Setia nafasmu Seluruh hidupmu Semoga diberkati Allah Tuh ikulah Masyukur ya Allah Masyukur kepadamu ya Allah Jadilah Namun saudara Tidaklah kebersamaan Bersuju kepada Allah Masyukur Semanjang waktu Setiap langkahmu Seluruh hidupmu Semoga diberkati Allah Seluruh hidupmu Semoga diberkati Allah Tidaklah kebersamaan Tidaklah kebersamaan Tidaklah kebersamaan Tidaklah kebersamaan Tidaklah diberkati Allah Tidaklah kebersamaan Selama bulan Ramadhan, anak Indonesia akan tayang. Setiap hari Jumat pukul 12.30 dan hari Sabtu pukul 15.00. Waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR. Penulis naskah juga mempunyai peran dan tanggung jawab teman-teman yang pertama membuat ide cerita. Jumat pukul 15.00. Jumat pukul 15.00. Jumat pukul 15.00. Terima kasih. Setiap Senin pukul 20 hanya di TVRI Jawa Tenang. Tugas kami di Bawaslu adalah melawan praktik manipulitik uang. Bila ditemukan di lapangan atau di wilayah bahkan sampai pelosok desa RW itu ditemukan, laporkan. Membahas tentang bagaimana melindungi anak dari para predator seksual. Di sekitar maizu atau pemuda banyak sekali organisasi-organisasi. Kita perlu berbicara soal... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita kesehatan dan kebahagiaan. Sehingga sore hari ini kita berjumpa lagi dalam program Nikmat Ramadan. Tentunya saya tidak sendirian karena ditemani oleh rekan-rekan dari Denny and Fred. Selamat sore, Denny and Fred. Wah, biasanya saya ditemani juga sama temen kalian yang cantik. Kok kali ini temennya ganteng ini? Enggak, kalian juga ganteng-ganteng kok. Kalau banyak memuji, banyak pahala loh. Mumpung bulan Ramadan. Amin. Aku mau tanya dong, ada yang tahu nggak tema Nikmat Ramadan hari ini apa? Amin. Kasih tahu nggak ya? Meskipun ini bukan bulan Februari ya, tapi ini bulan Maret ya. Nah, tema Nikmat Ramadan hari ini yaitu Ramadan dan Kasih Sayang. Nah, seperti apakah kasih sayang diberikan oleh Allah kepada kita dan tentunya bagaimanakah kita memberikan balasannya tentunya kepada sesama manusia atau sesama muslim? Langsung saja, karena narasumber kita sore hari ini sangat berbeda, beliau langsung didatangkan dari Kota Pekalongan. Langsung saja kita panggil, beliau adalah ketua tim penggerak PKK Kota Pekalongan sekaligus istri dari wali kota Pekalongan yaitu Ibu Inggit Soraya Ahmad Afzan Arslan Junet. Assalamualaikum Ibu Inggit, Waalaikumsalam Mbak Efah, Alhamdulillah sehat. Tadi berarti langsung dari Kota Pekalongan ya Ibu? Langsung dari Kota Pekalongan. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah tadi perjalanan lancar walaupun sedikit hujan. Karena bukan kota Jakarta jadi tidak macet begitu ya Ibu? Iya, Alhamdulillah. Ibu izin sebentar ya Ibu? Pemirsa CFRI Jawa Tengah, program Nikmat Ramadhan didukung oleh Unisula. Mari daftar kuliah di Unisula sekarang juga. Unisula, kampus terakreditasi unggul berdaya saing internasional. Yang lagi cari tempat kuliah, Monggo. Yuk, mari daftar kuliah di Unisula sekarang juga. Unisula, kampus terakreditasi unggul berdaya saing internasional. Atau kuliah di Universitas Mudi Waluyo. Ingin menjadi generasi milenial yang berbudaya sehat, kuliah saja di UNW Ungaran. Atau Universitas Mudi Waluyo. Mudi Waluyo, kampus berdikari. Wah, luar biasa nih bisa pilih kampus mana aja ya. Banyak sekali pilihannya kalau di Kota Semarang. Melanjutkan perbincangan ya. Kalau ini bukan tausia, tapi ngobrol santai nih sama Ibu Wali Kota begitu enggak. Ibu izin, untuk program Nikmat Ramadhan hari ini mengangkat tema Ramadhan dan Kasih Saya. Ya, ini pastinya Kasih Sayangnya tidak hanya antara kita manusia dengan Allah SWT. Hablumin Allah ya Bu, seperti itu ya. Tapi juga Hablumin Anas. Nah, apa sih Bu sebenarnya dari TPPKK Kota Pekalongan sendiri kan pasti memiliki banyak kegiatan Ibu. Betul ya? Apalagi selama bulan Ramadhan ini. Nah, mungkin Ibu bisa sharing ke kami sedikit bercerita apa saja kegiatan dari TPPKK Kota Pekalongan. Monggo ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Eva. Pada hari ini, ini temanya Ramadhan dan Kasih Sayang. Ya, Kasih Sayang. Ini memang bulan Ramadhan ini bulan yang spesial ya Mbak Eva. Bulan yang penuh dengan Kasih Sayang. Ini artinya bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, ampunan dan kita harus bisa melewati momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita jangan sampai menjadi manusia yang merugi di bulan Ramadhan ini. Jadi, Alhamdulillah di tim menggerak PKK Kota Pekalongan ini kita banyak sekali kegiatan rutin yang dilaksanakan di bulan Ramadhan. Alhamdulillah ini saya sudah di tahun yang keempat ini Mbak Eva untuk kegiatan rutin di bulan Ramadhan. Salah satunya ada safari Ramadhan. Safari Ramadhan ini kita bersama pengurus di menggerak PKK. Kita berkunjung ke pondok pesantren ataupun panti asuhan dengan kita membawakan bantuan. Bantuan yang pernah kita berikan ini juga berupa sembako, bahan-bahan makanan, dan juga kadang ada baju layak pakai juga untuk anak-anak panti asuhan yang memang kita semua ini dari mandiri pengurus di menggerak PKK. Jadi, saya memang sengaja mengajak ini kesempatan yang baik kita untuk bisa berbagi, kita bisa berlomba-lomba, berbuat kebaikan di bulan yang baik ini. Jadi, yang mungkin mengenai ibadah ya, mungkin sholat yang mungkin masih ada bolong-bolongnya mungkin di bulan Ramadhan ini, ini kita harus jangan sampai bolong. Lalu juga sholat sunahnya juga ditambahin, sholat malamnya juga harus ditambahin, diperbanyak lagi, karena pahalanya juga berlipat ganda di bulan Ramadhan ini. Mungkin dalam kegiatan PKK juga ada Tadarus, Tadarus virtual, ini juga biasanya diikuti oleh pengurus di menggerak PKK kota sendiri ada, lalu juga baik dari kecamatan, kelurahan, ini masing-masing ada grup Tadarus juga. Nah, ini biasanya satu ayat juga berlipat sampai ini, 10 kali lipat. Nah, ini kita juga harus berlomba-lomba di situ untuk kita bisa Tadarus, kita bisa berbagi. Alhamdulillah juga ada kegiatan santunan anak yatim. Santunan anak yatim kita berbuka bersama dengan anak yatim dan juga memberikan santunan. Santunan ini ada berupa uang maupun juga ada beras, lalu kita berbagi takjil juga. Dan untuk pengajian virtual yang tadi kegiatan rutin juga, itu kita lakukan sudah tiga kali ini kita zoom dengan kecamatan. Karena kita adakan di Batik TV, kalau di Pekalongan ini ada Batik TV, kita adakan di Batik TV secara live, tapi hanya untuk kota yang ada di studio. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini Mbak Irva ini bisa kita langsung bertatap muka dari masing-masing kecamatan, kelurahan kita hadirkan, kita ada pengajian di bulan Ramadan. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya karena kondisi Indonesia masih pandemi, ya betul ya Bu? Jadi pengajiannya sampai online ya? Iya, jadi terbatas kan kita untuk bertatap muka itu terbatas, jadi semua serba online. Nah ini Alhamdulillah mulai tahun ini ini sudah berjalan normal, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pengajian seperti di TVRI Jawa Tengah ya. Kemarin kan kita juga sudah ke sini bisa bertatap muka, Alhamdulillah ini sudah bisa normal. Mudah-mudahan berharapnya ini tidak hanya di momen Ramadan aja, pengennya ini nanti bisa berlanjut untuk kegiatan PKK tidak hanya di bulan Ramadan. Bu, tadi terkait dengan santunan anak yatim, berarti Ibu bersama mungkin istri-istri dari Bapak Binas, Kepala Dinas begitu ya Bu ya? Kita ingin juga mungkin sekretaris bendahara dan wakil dari PKK sendiri mendatang ke Pantai Aswan begitu ya Bu ya? Kalau untuk santunan anak yatim kita mendatangkan, mendatangkan anak yatim. Yang kita berikan ini biasanya masing-masing dari kelurahan ini ada perwakilan 20 anak yang kita berikan. Masing-masing kelurahan ya Bu ya? Masing-masing kelurahan dan Alhamdulillah kita ada 27 kelurahan. Nah itu ada masing-masing 20 anak untuk mewakili dan kita berikan tadi berupa uang dan juga ada beras juga. Dan itu biasanya dikumpulkan di mana Bu? Dikumpulkan pernah di Pemkot juga, lalu kadang di rumah dinas, kalau untuk tahun ini di Pemkot. Pemkot itu ya, berarti banyak sekali ya anak yatim yang terlibat. Banyak sekali dan memang kita minta data dari masing-masing kelurahan. Kelurahan yang memberikan dan kalau bisa memang bergiliran yang mungkin belum pernah mendapatkan nanti diusahakan untuk diutamakan. Jadi tidak hanya anaknya dari tahun ke tahun sama itu-itu aja ya. Jadi setiap nanti tahun depan, momen Ramadan lagi, akan berganti lagi supaya juga ada pemerataan. Pemerataan, betul. Untuk pembagian takjil juga biasanya kita lakukan, kita di jalan, kita membagi takjil. Tapi untuk tahun ini, ini kita yang mendatangi masjid-masjid. Kita berbagi takjilnya ke masjid-masjid. Alhamdulillah kemarin juga sudah berjalan. Nanti ini yang belum terlaksana, santunan anak yatim yang belum terlaksana. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jadi kegiatan TPPKK ini luar biasa banyak ya Bu, apalagi ini sudah bulan Ramadan. Malah bahkan saya selalu melihat statusnya Ibu di Instagram, di Medsos. Itu memang kegiatan TPPKK itu sungguh luar biasa. Kegiatan banyak. Terutama ya ini di bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan tadi bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang memang kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka dari itu saya memang mengajak semua pengurus untuk kita bisa melek hati ya. Kita bahwa di sekitar kita ini masih banyak yang membutuhkan. Jadi kita perlu menggerakkan, memang harus ada yang menggerakkan Mbak Eva. Dan Alhamdulillah Ibu-Ibu pengurus Tim Gerak PKK Kota Pekalongan ini bisa kompak dan semuanya ada kesadaran sendiri untuk memberikan. Ini memang semua murni dari mandiri, dari masing-masing pengurus. Untuk kita berbagi takjil dan juga tadi acara safari Ramadan. Ini dari mandiri pengurus Tim Gerak PKK. Luar biasa ya Bu, ya Masya Allah. Tapi memang betul Bu, kalau tidak ada yang menggerakkan atau memimpin, biasanya ya yaudah manut-manut aja. Mungkin kalau saya punya pengalaman pindah-pindah kota, jadi saya tahu nih, oh kepemimpinan Bapak atau Ibu ini seperti ini, seperti ini. Apalagi kalau di kantor ya Bu ya. Nah Alhamdulillah Kota Pekalongan itu memang betul ya Bu ya. Ibu sudah kepemimpinan Bapak ini sudah 4 tahun ke-4. Betul ya, tahun ke-4. Dan Alhamdulillah memang sungguh luar biasa perubahannya. Apalagi ini Ibu Ketua TPPKK ada di samping saya itu luar biasa sekali kegiatannya. Sekarang karena kota Pekalongan sendiri bahkan sudah mendapatkan penghargaan banyak ya Bu ya. Sejak kepemimpinan Bapak ya Bu ya. Dan Ramadan penuh dengan kasih sayang ini memang betul Ibu. Karena ini adalah momen yang pas tentunya bagi kita untuk berbagi, terutama bagi yang membutuhkan. Nah apalagi tadi Ibu ya, Ibu bersama dengan tim Ibu itu untuk supaya ini terjadi pemerataan. Baik itu untuk santunan anak yatim, kemudian tadi membagikan takjil. Berarti Ibu itu pindah-pindah masjid ya. Iya, pindah-pindah kemarin Alhamdulillah ada lima masjid yang kita kunjungi untuk kita bagikan takjil. Karena kalau di jalan saya melihat kok sudah terlalu banyak juga. Ya mungkin di masjid juga sudah sebagian sudah ada. Cuman kita memang pengen adanya kemerataan. Kemerataan dalam arti juga kita bisa lebih dekat dengan masyarakat dimana saja. Jadi Ibu memang satu bulan penuh ini sudah ada jadwalnya. Iya. Betul ya Ibu? Alhamdulillah full untuk kegiatan tim menggerak PKK. Selain saya sebagai tim menggerak PKK, ada Bunda Pak, ada Ketua Dekra Nasda dan lain-lain. Tetapi Alhamdulillah untuk program tim menggerak PKK, kegiatan rutin di bulan Ramadan ini masih bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya pasti dengan dukungan para tim penggerak PKK ya Ibu ya. Hubungan dari teman-teman pengurus semua, dari kekompakan pengurus. Dan kita juga kebetulan di tim penggerak PKK ini sebagian juga ada dari Dharma Wanita Pekalongan dan istri-istri ASN. Jadi kan kita juga Alhamdulillah dekat satu sama lain dengan ingin misalkan ada kegiatan yang berdayakan masyarakat Kota Pekalongan. Bu, tadi selain safari Ramadan yang tadi bentuknya juga santunan kepada anak yatim, kemudian ada Tadarus online yang sekarang Alhamdulillah bisa offline ya Bu ya. Mungkin ada kegiatan TPPKK lainnya Bu selama bulan Ramadan ini? Kalau untuk sementara masih itu saja Mbak Eva untuk kegiatan Ramadan yang memang rutin yang tadi saya sebutkan tadi. Ada pengajian rutin, ada Tadarus virtual, ada pembagian takjil, safari Ramadan, lalu santunan anak yatim. Sementara masih itu saja tapi tidak menutup kemungkinan saya selalu terbuka bila ada masukan-masukan dari teman-teman pengurus di negara PKK kita juga bisa kita jalankan. Dan itu memang juga keterbatasan waktu juga Mbak Eva. Karena kalau di PKK kan rata-rata nih ibu-ibu rumah tangga semua nih Mbak Eva. Ini sudah bisa melaksanakan kegiatan itu saya juga sudah Alhamdulillah sekali. Mereka menyempatkan untuk bisa berbagi, untuk ada perhatian lebih ke anak-anak kita yang kurang beruntung. Itu juga saya sudah Alhamdulillah sekali. Betul sekali Bu apalagi kalau misal kalau ternyata pengurus juga ada yang kerja itu kan membagi tugas atau membagi pekerjaan itu mungkin agak susah. Dan Alhamdulillah mungkin kalau didukung dengan mungkin ibu yang tadi ibu rumah tangga saja gitu kan. Alhamdulillah jadi supportnya bisa penuh ya Bu ya. Terutama membantu ibu dalam menyelenggarakan atau kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini. Nah Bu tadi betul ibu juga menyampaikan bahwa bahkan membaca satu ayat Al-Quran pun digajar 10 kali lipat. Apalagi kalau kita gitu ya Bu ya. Kita memberikan sedekah, santunan, membaca Al-Quran itu sudah luar biasa sekali. Ini untuk mengajar Tadarus ini juga Alhamdulillah sudah yang keempat ini. Sudah hataman mau yang keempat. Masya Allah. Biasanya bisa sampai 6 kali ke taman, dalam 1 bulan. 1 bulan? Iya. 6 kali. Eril, kamu udah hatam berapa Eril? Oh insya Allah, insya Allah. Mas Rizky, gue diem-diem nih. Eh ketawa kan. Waduh udah kayaknya masih minus ini. Gak apa-apa masih ada kesempatan ya Bu? Masih ada kesempatan. Mungkin yang biasanya hanya satu mikro bisa satu jus. Yang biasanya satu jus bisa berapa jus gitu ya. Dan yang biasanya mungkin berapa kali katan bisa dilipat gandangkan lagi. Dan Alhamdulillah kan memang satu huruf 10 kali lipat pahalanya. Jadi berapa itu kalau dihitung. Memang kita latih kita ini sebagai umat muslim, melatih keimanan kita. Kita itu paling tidak dari bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan yang memang suasananya ini serba ibadah. Kayaknya Mbak Efat, rasanya semuanya serba ibadah. Jadi memang kita harus memanfaatkan momen ini memang harus yang sebaik-baiknya. Karena keimanan kita diuji itu di bulan Ramadan. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kita bisa melihat ya. Kalau kita sholat kita bisa melihat. Oh ternyata itu Mbak Eva lagi sholat mungkin ya. Orang lagi ngaji Tadarus, oh itu lagi ngaji. Tapi kalau puasa, puasa itu yang tahu hanya kita sama Allah. Iya kan? Itu benar-benar menguji keimanan. Kita mau bilang sedang puasa, sebenarnya tidak puasa bilang puasa juga orang tidak tahu. Jadi ibadah yang memang tidak terlihat. Tapi itu sungguh pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ini puasanya diterima sama Allah. Amin. Eh Denia and Friends, lu gak bilang amin nih pada puasa gak sih? Gemes ini. Puasa ya insya Allah ya. Insya Allah ya. Ini memang tinggal menghitung hari saja. Tinggal menghitung hari saja. Kita akan melihatkan Idul Fitri. Betul ya Bu ya. Nah kalau biasanya Bu ini kan puasa pasti kegiatannya banyak ya kan Bu. Apalagi nanti kalau udah Idul Fitri pasti ibu juga open house nih sebagai pejabat pemerintah ya Bu ya. Dan ini Bu mungkin kalau ibu-ibu pengurus sendiri Bu sejak kepemianan Bapak atau Ibu sendiri di TPPKK Kota Pekalongan. Mereka begitu antusias ya Bu ya sepertinya ya Bu ya. Iya Alhamdulillah antusias. Alhamdulillah saya disupport oleh teman-teman pengurus di negara PKK. Sehingga saya juga ikut semangat Mbak Eva. Jadi kalau saya sistemnya memang kita saling menyemangati. Tidak hanya dari saya ke pengurus tetapi juga bentuk pengurus mau berpartisipasi, mau mensupport itu juga luar biasa buat saya. Dan untuk setelah puasa ini biasanya nanti ada halal bihalal. Halal bihalal, ada open house di hari pertama, nanti juga tim negara PKK mengadakan halal bihalal tersendiri. Kita mengundang semua pengurus tim negara PKK baik kecamatan maupun kelurahan. Luar biasa ya Bu ya. Tidak berhenti sampai bulan Ramadan saja. Bahkan setelah Ramadan selesai pun masih ada kegiatan. Berarti ini kayaknya sih. Nanti kegiatannya gantian halal bihalal, halal bihalal. Iya. Jadi asli pekalongan semua nggak mudik ya Bu. Ini ibu-ibunya nggak mudik semua nih. Saya kayaknya yang mudik Bu. Mudiknya ke pekalongan. Iya mudik ke pekalongan ya Bu ya. Dan ini Alhamdulillah bahwa mungkin bentuk kasih sayang Allah SWT itu Allah itu memberikan pahala yang berlimpah. Seperti ganjaran. Baca Al-Quran. Kemudian juga ada bentuk kasih sayang lainnya yaitu menumbuhkan jiwa solidaritas sosial. Nah ini sudah dibuktikan oleh TP, PKK, Kota Pekalongan. Dan bentuknya tadi beragam sekali. Dan harapannya ini berkelanjutan. Tidak hanya tahun ini saja atau mungkin yang sudah berjalan. Harapannya berkelanjutan. Kita kegiatan yang menurut kita memang kegiatan yang positif dan membawa kebermanfaatan. Dan juga tentunya membawa keberkahan ya. Mudah-mudahan ini kita akan lanjutkan. Jadi tidak hanya kemarin, oh sudah berjalan 4 tahun, tapi kalau bisa 10 tahun mendatang, 20 tahun ada terus? Kalau bisa, kalau ada kesempatan, ada waktu, itu juga saya menginginkan tidak hanya bulan Ramadan sebenarnya. Kalau untuk berbagi ya dari tim negara PKK. Alhamdulillah tim negara PKK juga sering hari-hari biasanya kita ada kegiatan sosial. Karena untuk kegiatan sosial kita menyediakan beras, kita bagikan kadang ke tukang beca, orang-orang di jalan bersih, tukang sapu, yang bersihkan jalan, kita berikan. Memang, semakinlah kita karena di tim negara PKK merupakan organisasi sosial, jadi kita berlomba-lomba kebaikan kebanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa manfaat. Karena RPSBR di sana juga semacam panti jumpo ya, dan juga di situ ada PKK juga yang memang membutuhkan bantuan, kita kadang berkunjung ke sana. Nah, itu pernah di bulan Ramadan dan juga di hari-hari biasa juga kita kadang berkunjung ke sana juga untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Biasanya itu berupa alat dapur, alat piring, senar, itu kadang dirusakkan karena disana ini. Jadi, kita akan menemukan apa, itu kita berikan. Jadi, memang disesuaikan sama kebutuhan, kalau misal tadi santunan kebutuhan, betul kebutuhan pokok itu sudah panas, beras, minyak, dan lain sebagainya. Apalagi tadi ibu juga menyebutkan trauma sakit jiwa ya, yang stabilitasnya. Wah, nanti ibu. Kayaknya asik sekali ini kita. Tapi, kita lanjutkan setelah yang satu ini, boleh ya ibu ya? Di Jawa Tengah, jalan kemauan-mauan, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 ikan diri kita kepada Allah s.w.t luar biasa Bu, menarik sekali mungkin ini bisa menjadi percontohan kota, kabupaten lainnya di Jawa Tengah ya Bu ya semoga, semoga saja Mbak Eva, mungkin di daerah ataupun kota-kota lain mungkin sudah ada yang melaksanakan tapi barangkali belum ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi inspirasi untuk kita bersama sebenarnya bukan hanya untuk di negara PKK Kota Pekalongan, tetapi untuk kita sebagai apa, sebagai manusia ya sebagai manusia ini kita memang harus ingat dengan sesama seperti yang tadi Mbak Eva katakan kita tidak hanya dengan Allah saja, tetapi juga dengan manusia, kita yang biasanya mungkin lupa karena kesibukan ya, karena kesibukan ya mungkin di bulan Ramadhan ini kesempatan kita untuk mengurangi kesibukan-kesibukan ini yang tidak terlalu penting kita gantikan dengan waktu kita untuk banyak beribadah ya pokoknya disibukan dengan ibadah ini intinya itu ya Bu makanya semangatnya juga luar biasa ya Bu ya support dan dukungan pastinya dari seluruh pengurus TPP KK Kota Pekalongan ya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Bu kegiatan safari Ramadhan bersedekah aja kan kita juga dilipat diandakan ya Bu mungkin biasanya kalau saya mau nanya deh sama Mas Cahyo nih dramernya Denny and Friends biasanya kalau selain bulan Ramadhan tuh kamu kalau misal bersedekah nih sholat Jumat gitu berapa sih langsung nanya gitu ya misal misal tuh biasanya apa tuh masukin ke kotak amal ya 10.000 rupiah iya gak biasanya rata-rata segitulah ya nah tapi kalau di bulan Ramadhan betul ya Bu ya tadi dikali seribu pahalanya berarti berapa tuh 1 juta ya dihitung 1 juta lu sama Allah dan ini luar biasa sekali bahkan kalau bisa tidak hanya pas sholat Jumat saja ya Bu ya mungkin teman-teman Denny and Friends nih cowok-cowok nih pas Jumatan kalau bisa setiap hari nih dari Semen sampai Minggu atau bahkan kalau ketemu misal orang-orang yang membutuhkan di jalanan juga bisa dibantu ya Bu ya kalaupun nih teman-teman juga gak sempet mendatangi panti asuhan atau pondok pesantren nah itu juga bisa disalurkan misal pas lagi jalan nih menuju ke TVRI lagi mau nge-band di sini nih wah kalau ada orang yang membutuhkan bisa dikasih begitu ya Bu dan bentuknya macam-macam tidak harus dengan uang mungkin yang dibutuhkan kalau mungkin takjil tadi berupa makanan ringan atau apa bagi-bagi estet juga boleh kok gitu kan biasanya juga banyak ya Bu ya ini kan kita diniatkan memberikan untuk berbuka nah itu kan juga kita double juga itu ibadahnya ya sedekahnya iya kita memberikan untuk yang bidang berpuasa itu juga sangat luar biasa langsung 2000 pahalanya ya Bu jadi tidak malah karena dilipat gandakan sampai seribu kali lipat terus malah ngasihnya sedikit Mbak Eva jangan kembalikan ya Bu ini sedikit juga nanti dikalikan akhirnya gak sendiri jangan justru malah berlomba-lomba kita mumpul diberikan kesempatan ini berkali lipat kita belum tentu kita bisa bertemu di bulan Ramadan di tahun depan kita berharapnya kita bisa ketemu bulan Ramadan lagi tetapi kita kan tidak tahu semua Mbak Eva jadi kita harus sebaik-baiknya dan kita harus punya prinsip hari ini lebih baik daripada hari kemarin hari kemarin setuju sekali Dini Efra setuju juga gak? setuju berarti hari ini misalnya ngeband satu hari di TVRI besoknya tahun depannya kalau bisa sehari langsung lima lokasi gitu ya amin gitu dong rejeki kita gak ada yang tahu ya gitu nah ini teman-teman Dini Efra juga pemirsa TVRI Jawa Tengah yang ada di rumah betul sekali bahwa keistimewaan bulan Ramadan itu diberikan oleh Allah S.W.T. karena Allah sendiri sangat menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan sering kadang tidak konsisten ya Bu ya untuk itu diberikan satu bulan saja selama 30 hari kurang lebihnya agar manusia agar muslim untuk bisa konsisten nih Bu dalam beribadah tidak hanya sholat lima waktu saja tetapi juga menjalankan ibadah puasa selama 30 hari betul ya Bu ya nah selama Ibu berkegiatan bersama pengurus TPPK apa-apa kalangan sendiri Bu itu berarti ini udah jalan tahun keempat konsisten terus ya Bu ya Alhamdulillah konsisten ya dan kalau bisa berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya dan tentunya pasti juga tidak menutup kemungkinan kegiatan lainnya ya Bu ya Bu saya pengen tahu nih saya kok seru ya Tadarus tapi virtual saya gak pernah soalnya ngaji terus virtual mungkin apa karena tahun-tahun sebelumnya adalah tahun pandemi ya jadi kita apa-apa harus online ya tapi jujur Bu saya sendiri juga gak pernah nih kalau ngaji Al-Quruh ya pasti baca sendiri mungkin atau gak pengajian sama teman-teman mekanisme untuk Tadarus virtual itu sendiri seperti apa kalau Tadarus virtual itu biasanya kita buka list ya kan ada 30 juz kan jadi ada 30 juz kita buka list nanti dari masing-masing pengurus itu nanti ngelist ngelist mau membaca yang juz berapa jadi kalau sudah penuh nanti berarti kan sudah katam nanti ada doa hataman Quran nanti diulang lagi ngelist lagi apa 1 sampai 30 nanti masing-masing dari ibu otomatis nanti ngelist nanti kan penuh nanti kalau sudah selesai baca selesai ngaji itu nanti dikasih tanda jadi nanti kalau sudah semuanya berarti itu sudah apa katam satu katam satu Al-Quran ya nah itu itu nanti berlanjut kayak gitu terus dan ini sudah yang keempat berarti ibu-ibu itu juga ngajinya di rumah masing-masing di rumah masing-masing kalau yang tadaru virtual dan itu itu tetap di ucapkan ya bu ya maksudnya di online karena ini misal masuk ke dalam ya misalkan sudah ngelist misalkan mbak Eva sudah ngelist juz satu jadi nanti mbak Eva di rumah ngaji sendiri satu juz itu nanti kalau sudah selesai nanti ngasih tanda ngasih tanda bahwa sudah selesai yang juz satu kayak gitu jadi kan masing-masing sudah ada ngelist nama jadi malu ya bu ya kalau misal belum temennya sudah selesai yang satu belum selesai gitu ya bu ya ketinggalan itu jadi malu jadi kita kalau ini sudah semua mudah pada ngelist semua udah pada ngasih tanda kok belum kan kita juga tergerak ya untuk harus cepat-cepat melengkapi dan nanti bisa kata bisa diulang lagi kalau gitu saya ikutan ya bu ya tapi kan bukan ibu PKK gak apa-apa itu itu untuk tadarus itu tidak harus PKK cuman di PKK Alhamdulillah dari kota itu itu bermulanya kan dari kemarin covid karena kita tidak bisa bertemu tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih apa terus berjalan walaupun sebenarnya untuk tahun ini ini sudah normal kembali nih Mbak Eva untuk bisa ketemu atau tadarus langsung cuman melihat kesibukan dari ibu-ibu juga untuk menghemat waktu ya kita tidak harus bertatap muka tapi kita tetap bisa mengaji dari rumah dan melakukan kegiatan yang positif pastinya bu karena kan gini ya bu iman itu kan kadang naik kadang turun naik sendiri mungkin karena amal soleh kita atau bahkan iman itu turun karena perbuatan yang masyarakat atau perbuatan yang tidak baik nah biasanya kan ada perasaan-perasaan males beribadah nih bu bagaimana ibu menggerakkan nih terutama ibu-ibu pengurus ataupun bahkan tadi ada istri istri nyebutnya Dharma Wanita itu bagaimana menggerakkan mereka semua pastinya ibu juga memberikan contoh ya bu iya kalau untuk menggerakkan semuanya mungkin agak susah ya kalau untuk ibadah kita harus bisa memberi contoh kita memberi contoh pada mereka dan kalau dari saya pribadi ya tadi kita punya moto kita prinsipnya kita harus lebih baik dari hari kemarin hari ini harus lebih baik dari kemarin jadi kita akan terus bersemangat ya karena kita sudah punya prinsip kalau hari ini misalkan kita sudah mengaji satu jus berarti nanti besok harus lebih gitu kan kalau hari ini kita sudah sholat lima waktu sudah full dengan sunah yang semua sudah kita laksanakan mungkin bisa ditambah tahajudnya juga gitu untuk berikutnya jadi semakin kita merasa kurang karena kita punya prinsip hari ini harus lebih baik dari yang kemarin mau gak mau kita akan terus bersemangat dalam beribadah itu menjadi salah satu prinsip untuk kita bisa memberikan yang terbaik kita meningkatkan kualitas ibadah kita ini dengan itu itu kalau saya pribadi mungkin dengan itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan positif ini bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain yang mudah-mudahan seperti itu mudah-mudahan ya bu karena ibu sendiri saya lihat luar biasa sudah memberikan contoh dan pastinya ini malu nih kalau yang ibu-ibu pengurus lainnya juga tidak mencontoh bu inggit ini bu kita lanjutkan siap ibu kita lanjutkan setelah yang satu ini boleh ya pemirsa TVRI Jawa Tengah jangan kemana-mana kita lanjutkan setelah jeda berikut ini Jawa Tengah dan acara Pesona Indonesia selama bulan Ramadhan Pesona Indonesia akan tayang setiap hari pukul 10 dan hari selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hefearita Gunaryanti Rahayu balik kota Semarang mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa 1445 Hijriah marhaban ya ramadhan dan mari kita sambut bulan puasa ini dengan penuh berkah penuh keikhlasan di dalam menjalankan satu bulan penuh ini selamat menaikan ibadah puasa matuh nuwun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ramadhan telah tiba semua orang muslim menyambut bulan suci penuh berkah dan ampunan dengan sukacita saatnya lebih banyak berbagi raya mensyukuri menikmat dan karunia ilahi ramadhan menjalankan ibadah puasa semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksikan Pedesaan Jateng setiap hari Senin jam 2 siang hanya di TVRI Jawa Tengah Alhamdulillah Alhamdulillah Masih bersama kami di program nikmat ramadhan program ini didukung oleh Stikubang manfaatkan ibadah puasamu semakin produktif pengen kuliah yang relevan dengan jaman lulus langsung kerja yuk gabung di Universitas Stikubang Ulisbang Semarang kuliah di kampus wirausaha nah yang pengen jadi wirausaha-wirausaha ini monggo yuk boleh daftar di Stikubang Semarang puasa ramadhan yang penuh dengan kasih sayang Allah kepada manusia sehingga manusia juga harus memberikan kasih sayangnya kepada sesama dengan segala bentuk macam yang bervariasi bisa bentuk berupa tadi safari ramadhan kemudian ada tadarus virtual bahkan kita juga bisa memberikan santunan-santunan atau sedekah kepada anak yatim maupun yang membutuhkan tadi sudah semua disampaikan oleh Ibu Inggit Soraya selaku ketua TPP KK Kota Pekalongan atau istri dari wali kota Pekalongan ini sungguh luar biasa sekali supportnya dan tadi Ibu bercerita bahwa Ibu-Ibu pengurus bahkan dari kelompok Dharma Wanita atau istri-istri ASN sendiri juga aktif sekali dalam kegiatan sosial ini tapi memang betul bulan Ramadhan ini adalah bulan yang sangat pas untuk kita bersosial atau kita menumbuhkan jiwa-jiwa yang tadinya mungkin kita sedekanya sedikit ya Bu terus akhirnya kita sedekanya kalau bisa lebih banyak lagi atau mungkin kegiatan ngajinya jarang-jarang tapi selama Ramadhan bisa sampai tadi Hatam berapa kali Bu? Sudah ini mau 4 sudah mau entep biasanya sampai kurang lebih sampai 6 Masya Allah luar biasa nah Ibu secara pribadi nih Ibu-Ibu selama menampingi Bapak atau Ibu sendiri kan juga memiliki keluarga anak-anak wah ini selama menjelankan ibadah kuasa Ramadhan seperti apa saja Bu kegiatannya Bu? Iya Alhamdulillah sekali Mbak Eva karena ini momen yang luar biasa tadi Ramadhan penuh dengan kasih sayang itu memang benar sekali karena untuk saya maupun saya dengan keluarga dengan suami dengan anak-anak ini kalau hari-hari biasa ini memang untuk ketemunya agak susah Mbak Eva kita ketemunya agak susah karena masing-masing ada kesibukan ya Bapak sebagai wali kota lalu saya juga menampingi Bapak juga banyak kegiatan ya nah tetapi bagaimana memaknai kasih sayang ini di bulan Ramadhan ini sangat terasa sekali Mbak Eva dengan anak-anak saya dengan suami ini yang tadinya jarang ketemu juga di event waktu buka buka waktu sahur ini kan mau gak mau kita kumpul ya kita makan jadi satu di meja makan itu kan eventnya event bulan Ramadhan ini event yang jarang sekali jadi benar-benar kita manfaatkan ya momen ini untuk lebih dekat dengan anak-anak ya karena bisa bertemu bisa langsung makan satu meja itu sangat luar biasa kalau untuk saya karena biasanya karena kesibukan masing-masing itu tidak biasa terjadi tetapi di bulan Ramadhan Allah bisa bisa rutin lalu ketika kebersamaan kita dibuka jadi kita bisa sholat jamaah mahrib waktu karena sahur kita bareng jadi kita bisa jamaah waktu sholat subuh ini juga sangat luar biasa kita bisa lengkap kumpul dengan suami dengan anak-anak ini juga menurut saya bentuk kasih sayang Allah terhadap kita dan juga bentuk kasih sayang saya terhadap anak-anak kita bisa membersamai mereka itu sangat luar biasa lalu mungkin dengan kegiatan saya ngaji kalau untuk pengajian untuk ngaji ngaji Al-Quran itu memang kalau hari-hari biasa dari saya maupun anak-anak memang sudah rutin kita laksanakan setiap hari jadi ketika bulan ramadhan ini mungkin kita lebih apa ya waktu untuk ibadahnya mungkin sholat rawehnya mungkin bisa bersama lalu juga bisa saling mengingatkan juga untuk ayo lebih giat tadarusnya karena kalau biasanya mungkin waktunya banyak diadukan untuk kesibukan untuk main untuk belajar untuk ini bulan ramadhan ini memang suasananya sangat berbeda sekali memang benar-benar suasana yang apa ya kalau saya memang hawanya tuh kayaknya pengennya ibadah terus ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keluarga itu momen yang luar biasa mungkin kalau anak saya kan masih kecil ya bu jadi kalau ngaji biasanya di TPP tapi dengan momen ramadhan ini kita bisa ngaji bareng-bareng itu betul sekali bu lebih berasa berbeda ya berbeda suasananya sangat berbeda sholat berjamaah saja biasanya itu susah sekali karena waktunya kan kadang untuk bertemu aja bisa kumpul lengkap itu susah nah ini momen yang paling dekat ya yang maksudnya yang di keluarga yang paling dekat ini Alhamdulillah bisa membersamai kita bisa beribadah bareng-bareng itu sangat luar biasa walaupun saya di luar juga tetap ada kesibukan lain kegiatan lain bagi waktunya gimana sih bu kan luar biasa ya kegiatannya di rumah juga ibu memiliki peran sebagai istri sebagai ibu bahkan sebagai yang mengurus rumah tangga juga betul ya bu nah di luar pun ibu juga aktif kegiatan komunitas ibu sendiri itu bagi waktunya gimana bu apalagi ini bulan ramadhan yang kita juga harus menahan lapar udah haga belum belum menahan yang lainnya ibu gimana memang harus bisa bagi-bagi waktu ya kalau untuk pinter bagi-bagi waktu mungkin belum-belom pinter juga jadi saya mengalir saja yang penting bisa bagi waktu ada waktu untuk kegiatan di luar untuk organisasi lalu ada waktu untuk bersama bapak ada waktu untuk anak-anak ini tentunya juga menjadi prioritas saya untuk kita tetap bisa memberikan perhatian memberikan kasih sayang terhadap keluarga itu memang kita harus bisa harus mau gak mau bisa sebenarnya kalau saya mengalir saja sih mbak Eva pokoknya waktu biasanya saya pagi sampai dengan siang itu memang untuk berkegiatan di luar tapi ketika setelah itu saya berharap kalau sudah sore atau malam hari ini waktunya untuk keluarga kalau saya biasanya seperti itu setuju sih ibu biasanya ibu-ibu apalagi yang kerja kantoran ibu saya saya kan juga 8 jam di kantor dari pagi sampai sore terus habis itu sore sampai malam ya mau gak mau harus sama keluarga wajib ya bu dan kita sudah tidak mengenal lah kalau istilahnya sampai rumah kalau kita mau menuruti capek kita inginnya tidur inginnya istirahat tapi kita harus ingat kita juga punya kewajiban kewajiban untuk keluarga keluarga juga butuh perhatian kita kita juga harus bisa komunikasi dengan keluarga dengan anak-anak jadi mau gak mau saya tidak langsung begitu saja istirahat tapi saya juga kadang ya sekedar membersamai anak ya kadang anak-anak apa sekedar mungkin ya apa ada yang belajar kadang ada yang kadang main handphone selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pada Allah Tapi kan katanya Ya betul dosa kita dihapus Tapi kan juga masih banyak juga Ya mungkin hilaf juga Masih ada yang tidak menyelengkan puasa Mungkin sholatnya juga masih Wolong-bolong bahkan sedekah aja Yang harusnya Biasanya sehari-hari Bersedekah gitu pas misalnya Pria-pria nih pada Jumatah gitu Malah pas bulan puasa Ramadan Ya sama aja atau bahkan gak ditingkatkan Itu kan juga ada ya Bu Ibu ini berbicara Mengenai Ramadan dan kasih sayang Tadi Ibu sendiri sudah bercerita Bagaimana Ibu juga Memperhatikan keluarga Tetapi juga Ibu memperhatikan Organisasi yang Ibu Sedang dilutin sekarang ya Bu Nah mungkin Ibu sendiri bisa Ini ya Bu ya kita nanti akan Ngobrol setelah mungkin jedaya berikut ini Ibu kita akan ngobrol gimana sih Nanti Ibu bisa memberikan atau Mengajak para Mungkin pengurus-pengurus TPPKK Lainnya di kota kabupaten Untuk bisa bersama Menyambut Bulan Ramadan secara sukacita Tapi setelah yang satu ini Boleh ya Ibu Pemirsa TV di Jawa Tengah Jangan kemana Kita lanjutkan setelah yang satu ini Menikmati panorama negeri tercinta Warisan budaya Hingga bentang alam yang memukul Semua ada di Nusantara tercinta Terangkum dan tersaji di program acara Pesona Indonesia Selama bulan Ramadan Pesona Indonesia akan tayang Setiap hari pukul 10 Dan hari selasa Pukul 15 Waktu Indonesia Barat Hanya di TVRI Jawa Tengah Berpetualangan bersama Beranggian gembira Bersama anak Indonesia Selama bulan Ramadan Anak Indonesia akan tayang Setiap hari Jumat Pukul 12.30 Dan hari Sabtu Pukul 15 Waktu Itu Indonesia Barat Hanya di TVRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Heviarita Gunaryanti Rahayu Wali Kota Semarang Mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa 1445 Hijriah Marhaban ya Ramadan Dan mari kita sambut bulan puasa ini Dengan penuh berkah Penuh keikhlasan Di dalam menjalankan Satu bulan penuh ini Selamat menaikan ibadah puasa Matun won Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan telah tiba Semua umat muslim Menyambut bulan suci penuh barokah Dan ampunan Dengan sukacita Sesaatnya lebih banyak berbagi Seraya mensyukuri Menikmat dan karunia ilahi Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga Allah SWT Menerima ibadah puasa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menerima ibadah puasa Allah SWT Sangat murka kepada orang yang tidak mempedulikan keistimewaan bulan Ramadan yang telah diberikan kepada kita Apalagi kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin Bahkan kita meninggalkannya begitu saja Bu Inggris sore terima kasih banyak hari ini sudah berkenan hadir di studio TVRI Jawa Tengah Wah ini satu jam tidak terasa nih Bener gak sih teman-teman Denia and Fresh Kayaknya udah cepet banget ya satu jam ya Luar biasa Bu Inggris monggo mungkin bisa menyampaikan kesimpulan ngobrol kita sore hari ini Ya ibu ngobrol pada sore hari ini ini obrolan yang ya mudah-mudahan obrolan yang bermanfaat ya Amin Amin Untuk kesimpulannya intinya tadi kami sudah bercerita tentang kegiatan apa saja kegiatan rutin di bulan Ramadan dari tim gerak PKK Kota Pekalongan Yang tadi juga sudah banyak sekali rangkaiannya ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi Semangat ya semangat untuk saya untuk kami pengurus tim gerak PKK dan juga untuk semua yang menonton mungkin barangkali Ini bisa menjadi inspirasi untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya Intinya kita bisa berbagi kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain dan jangan lewatkan momen yang Sangat spesial ini karena sayang banget kalau dilewatkan bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat penuh ampunan kasih sayang ini Jangan sampai kita lewatkan kita berikan ibadah yang sebaik-baiknya Amin Amin Ya Rabbala Alam Terima kasih banyak Bu Inggris sekali lagi Ibu saya punya pantun yang spesial untuk kita berdua Cantik ya ngomongnya cantik ya Jalan-jalan kekediri Cantik Jauh ya Jangan lupa bawa ke Ketumat Tahu Cantik Enak gitu ya Saya dan Bu Inggris Soraya mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku ini adalah dirimu Cinta ini adalah cintamu Aku ini adalah dirimu Cintamu Cintamu ini adalah cintamu Rindu Tidak adalah rindumu Dan ini adalah Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan, kebetulan sosial, dan keberkahan diri seorang hamba atas topik dan daya Allah SWT Civilitas Akademika Universitas Mutiwaluya mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa sehidu 445 Hezriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unisula adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia Dalam membangun generasi perumah dan mengajarkan pirul waliden Yaitu mencintai kedua orang tua dari kecil sampai meninggal Mari daftar kuliah di Unisula dari kampus Unisula Kami mengucapkan selamat menunikan ibadah puasa Ramadan Bagi para penggemar campur sari Kami persembahkan campur sari kota lama Menampilkan para pelaku kesenian campur sari Selama bulan ramadhan campur sari kota lama akan tayang Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat Kami persembahkan campur sari kota lama Kami persembahkan campur sari kota lama Dua Satu Berpetualangan bersama Dan yang gembira Bersama anak Indonesia Selama bulan ramadhan anak Indonesia akan tayang Setiap hari Jumat pukul 12.30 Dan hari Sabtu pukul 15 waktu. Itu Indonesia Barat. Hanya di TVR. Jari Nomba Google, desain Jeremiku sentral produksi batik. Dinyutuh saat turun temuru dan menjadi standaran hidup banyak warga. Saksikan pedesaan jatung setiap hari Senin jam 2 siang. Hanya di TVRI Jawa Tengah. Halo anak, ketemu lagi nih. Udah lama banget diandang aku bareng Maggie di Tengsis Yo and May Api. Maggie, you like it and me. Tugas kami di Bawaslu adalah melawan praktek manipuliti keuangan. Bila ditemukan di lapangan atau di wilayah, bahkan sampai pelosok desa RW pun ditemukan laporkan. Bawas tentang bagaimana melindungi anak dari para predator seksual. Di sekitar maizu atau pemuda banyak sekali organisasi-organisasi. Kita perlu berbicara soal solusi. Bawas unik... Bawas unik... Am podcast medias-balad. Bawas unik... Bawas unik... Bawas unik... Terima kasih. Selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Terkuat silaturahmi dan solidaritas. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nada dan dakwah. Setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16 waktu Indonesia. Bahwa sekarang ini sudah datang kepada kalian semua bulan Ramadan. Puasa ini kita memang harus menjaga makanan, tidak semuanya kita makan ya. Pengendalian diri itu salah satunya itu yang mengendalikan diri kita untuk bermain medsos yang merugikan. Selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan kehargaan saja, tapi juga mengelola kemosi dan membangun kesabaran ini. Inilah yang paling muka. Selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga menjadi hamba yang bertemaklah. Kampung surga, bukan sekedar wisata. Lebih bahagia penuh makna kaya nilai. Mindset diubah. Anda akan dibekali menjalani hidup lebih baik. Bersama Dr. Darwitu, tokoh inspirasi Jawa Tengah, motivator nasional. Betapa agung bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan keimanan, tingkatkan semangat untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Dalam sujud dan rikir, jiwa merasakan kedamaian. Mengajarkan sabaran, memupuk keikhlasan. Selalu menguapkan dan memaafkan. Mari mulai keberkahan di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. 1445 jenis. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hefearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. 1445 hijriah. Marhaban ya Ramadan. Dan mari kita sambut bulan puasa ini dengan penuh berkah, penuh keikhlasan di dalam menjalankan satu bulan penuh ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Matununun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah tiba. Semua umat muslim menyambut bulan suci penuh barokah dan ampunan dengan sukacita. Saatnya lebih banyak terbagi, seraya mensyukuri, nikmat, dan karunia ilahi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tulek, sorak rampu alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi, yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Mau untung, pakai arku. Tinggal sorong, lebih kuat. Desain inovatif, teknologi Jepang. Arku merah, cocok untuk arku apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arku jumbung, paling gwedih. Enteng, hemat tenaga. Arku banana green, lebih slim. Sempit, nggak masalah. Mau untung, pakai arku. Tinggal sorong. Walaupun lebaran kali ini nggak bisa modi, pengen deh bisa liburan ke tempat eksotik. Tapi, cuma bisa diam, tak berkutik. Gak rapan, berharap kumpul bareng keluarga dan temen baik, malah bosun karena kurang teknik. Gimana ya, biar bisa tetap liburan asik, mudah, dekat, dan menarik? Saatnya kita liburan estetik. Karena banyak opsi, buat setekesnya di Indonesia aja. Saatnya azan maghrib. Kamu lihat malik? Aku nggak tahu, tak. Nggak tahu, tak. Aku cari dulu, ya, tak. Woy! Akan lu! Ya, obang, kalau ini cuma gampang. Humor NK Sari. NK Sari terbuat dari bahan herbal alami yang halal dengan formula people action. Efektif tuntaskan sariawan dan bau mulut mengganggu. Segarkan nafas, langsung ke sumbernya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashaadu an la ilai la ilallah. Ashaadu an la ilai la ilai la ilai la ilai. Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Tonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton